Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Sambai dan kita akan pembahasan tentang rakitan power lagi ya teman-teman ya hal yang perlu dipersiapkan sebelum merakit power ya nah ini powernya di depan ini ya sebagai contoh ini ada media powernya di depan ini nah kita akan sambil jelaskan yang dibutuhkan pertama dalam membuat power ya yang pertama itu kalau untuk tempatnya ini opsional ya teman-teman ya untuk tempatnya teman-teman bisa pakai triplek pun bisa teman-teman ya di dasari triplek pun bisa tetap bisa bunyi kalau tempatnya ini opsional nah tapi ya lebih bagusnya dikasih tempat ya teman-teman seperti itu kita cek-recek lebih dekat lagi nah yang kedua itu adalah terapu terapu lumayan penting ya terapu ini ibaratnya jantungnya jantung daripada sebuah power kalau tidak ada terapu ya tidak ada sumber energi seperti itu tidak ada sumber energi kan di power ini sumber energinya dari listrik ya nah listrik volt AC dari rumah kita dikonversikan ya diperkecil tapi ampernya diperkuat ya menjadi seperti ini ini pakai 20 ampere merknya ERA nah seperti ini gelap teman-teman ya nah seperti ini teman-teman kita terangkan dulu nah seperti itu pakai 20 ampere ERA untuk outputnya pakai CT45 dan sebelum masuk ke LQ ini ya teman-teman pastikan dulu masuk ke dioda dioda ini menyearahkan tegangan teman-teman jadi dari volt AC dari trafo ini ya volt AC volt AC AC volt AC yang bisa dibolak-balik ya seperti listrik rumah menjadi volt AC DC yang ada polaritasnya min plus ya seperti itu jadi dua output daripada trafo ini masuk ke dioda masuk ke dioda teman-teman ya masuk ke dioda ini ada dua kabel kuning masuk ke dioda lalu outputnya langsung masuk ke LQ LQ ini sebagai tantron mengurangi tegangan ripple ya seperti itu nah untuk groundnya langsung masuk ke tengah ya nah jadi LQ-nya ini di seri teman-teman di seri ya di seri lalu di paralel jadi tiga biji seperti ini nah nah ini sudah disebut PSU teman-teman sudah disebut PSU daripada sebuah power ya simpel sekali teman-teman pembahasannya nah kalau untuk input listriknya ya kalau untuk trafo ini ya di jumper 110 sama 0 diambil ujung-ujungnya jadi 120 masuk ke ini dimasukkan ke listrik PLN ya simpel teman-teman simpel sekali nah pemula ini wajib tahu dan wajib mengetahui ya seperti itu dan ini untuk outputnya ya ada nah ini ada plus ini tengah ini ground sama min nah plus ground min ya ini bisa langsung masuk ke driver bisa langsung masuk ke driver nah ini mohon maaf ini drivernya bukan driver yang sudah ada tulisannya ya jadi untuk penjelasannya ini saya agak bingung ya teman-teman ya nah untuk simpelnya supaya gak ribet ya teman-teman ya saya jabarkan lebih simpel saja jadi dari trafo masuk ke dioda voltase AC disearahkan menjadi voltase DC nah seperti ini nah dari Ilco masuk ke driver power nah driver power tegangannya itu ada tegangan high voltasenya itu dimasukkan ke final ini kebetulan pakai final sunken pakai final sunken kayaknya 5D ya teman-teman ya nah output daripada final tersebut ini di arahkan ke ini binding post output daripada speaker kalau untuk inputnya ya ada di rangkaian seperti ini ya teman-teman ini saya tidak bisa menjelaskan karena ini drivernya ini pakai PCB ponong nah seperti ini nah mas Ilco nya pakai berapa volt berapa mikro mas ini pakai 100 volt 15.000 mikro ya pakai 100 volt 15.000 mikro nah kalau untuk CT45 ini ya minimal pakai yang 80 volt yang lebih dari 45 ya pakai yang 100 100 volt ini ya nah supaya apa supaya ada kan voltase AC ini disarakan menjadi DC ini jadi 60 60 lebih ya teman-teman ya kok 60 lebih bahkan ini ya 60 lebih teman-teman ya nah voltase ini ya voltase yang tertulis disini voltase 100 volt ini ya adalah 100 volt batas maksimal voltase DC teman-teman ya seperti itu hal yang perlu dipersiapkan ya simpel-simpel aja seperti ini teman-teman ya nah untuk rakitan lebih detailnya ya kita cuma showing-showing dulu teman-teman kita cuma showing-showing dulu kita akan nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati